Nanti gue bayarin Tunggu kamu mau mesin apa? Gak usah deh, aku udah kenyang Idih, belagu banget Kamu padahal lapar Tapi kamu, ih nahan geng sih Gimana sih, kamu mau dibayarin nih Malu bikin malu aja Waalaikumsalam Ih, ada nanti grup Besok reoninya Gimana ya? Dateng gak ya? Dateng aja kali ya Cuma nanti Pasti aku dibully Kalau enggak aku nyamar aja deh Gimana ya, Mas Reva? Mas Reva! Iya bu bos, ada apa? Duduk dulu Mas Oh, iya Ada apa ya bu bos? Ini Mas, jadi kan Besok saya ada reonian Temen SMA gitu Iya bu bos Temen-temen saya itu Orangnya kayak gimana ya Kayak suka ngerendahin orang terus Terus bu bos? Iya, jadi saya mau Ke reonian itu Saya ya gak berpenampilan begini Oh iya, terus bu bos? Saya mau berpenampilan Apa adanya Saya mau ngetes mereka Mereka masih tetap Kayak dulu Apa enggak gitu Oh iya Saya boleh minta tolong gak? Boleh bu bos Mau minta tolong apa emang ya? Jadi besok Kamu ikutin saya Dari belakang Cuma kamu jangan sampai ketemu sama temen-temen saya Oh iya Terus bu bos? Nanti kalau misalnya Saya mau ngapain bu bos? Jadi gini Nah kalau misalnya Temen-temen saya keterlaluan sama saya Jadi kayak ngata-ngatain sayanya Ya keterlaluan Kamu segera datang ya Kamu mata-matain dari jauh aja Oh, jadi aku datang untuk menjelaskan semuanya Kalau bu bos itu sekarang udah sukses? Iya, begitu Oke siap bu bos Bisa kan? Bisa Kapan emangnya bu bos reuninya? Besok jam 10 sih katanya Oh besok Temen-temen bu bos kok kayak gitu amat ya? Suka merendahkan seseorang Ya kan namanya dulu Saya belum sukses Jadi ya begitu Siap bu bos? Bisa kan mas? Bisa Yaudah besok saya tunggu ya Tolong charger aku Yaudah Aku mau langsung ke dalam dulu ya bu bos Oh iya Permisi bu bos Iya mas Alhamdulillah Akhirnya ada yang mau bantin juga Yaudah deh Besok aku datang aja Berpakaian Ya apa adanya Semoga mereka udah berubah deh Amin Assalamualaikum 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 Duduk aja Langsung duduk Eh ini belum pada dateng ya Ya belum Biasalah pada ngaret Eh ini arah bakal dateng atau enggak ya? Dateng kayaknya Dateng kayaknya Soalnya kan dia ada di grup Dia sambil nungguin anak-anak yang lain Bener Mas Tunggu disini aja Oh yaudah Nanti aku tunggu disini aja ya bu bos Iya soalnya ini rumahnya disini Ya udah ya Siap Tunggu sini ya mas Kalau dateng kah ya dia Eh itu dia tuh Eh iya Assalamualaikum 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 Duduk aja nak Sini Sudah gak apa-apa duduk Maaf ya lama Iya gak apa-apa Tuh kan Pakaiannya aja kayak gitu Datengnya juga jalan kaki Lihat ke pakaiannya aja Dari atas Dari atas gimana kabarnya? Oh Alhamdulillah baik Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik aku juga Kalian pada kerja dimana? Ya kebetulan kita bertiga itu Satu kantor Meskipun karyawan Ya lumayan lah Gak kayak kamu pengangguran Alhamdulillah deh kalau kayak gitu Iya Kamu pengangguran kan ya? Terus juga gak kuliah kan? Iya aku gak kuliah Iya gak pengangguran pakaian aja begitu Iya ya Gak kebeli kali ya? Gak kayak kita Sayang banget kamu gak kuliah Gak kayak kita bertiga Kita kuliah loh Kalian kuliah Ya iyalah Gak kayak kamu Kamu kan gak kuliah Cuma lulusan SMA Makanya jadi pengangguran kayak gini Tuh Ben kamu datang ke Reoni Biasanya kamu gak mau datang Iya aku lagi mau datang aja Soalnya pengen ketemu sama temen-temen Oh gitu Tapi kamu pasti bangga kan Ngeliat temen-temen kamu udah pada sukses semuanya Iya aku itu bangga Aku gak bangga sama kamu Kamu bangga gak sih sama dia? Kayak mau dibanggain dari dia Iya bener Kamu kenapa sih rak? Gak pernah berubah? Seharusnya kalau kita Reoni itu Kamu berubah penampilannya Ya meskipun Derajat kamu gak berubah Minimal penampilan kamu berubah dulu Biar ketemu kita Ya ada yang bisa kita banggain dari kamu Tau lura Ketemu temen-temen Maka pakaiannya aja pake daftar Emang gak suka beli baju bagus? Nah jelas enggak lah Justru Baju kayak gini tuh murah Makanya dia beli Lagian pake daftar Udah kayak mau jadi pembantu aja kamu Tau Udah tau kita mau Reoni Iya Apa jangan-jangan Emang dia lagi jadi pembantu Terus izin ke majikannya Buat ikut Reoni Bisa jadi sih Saya yang bertiga Kenapa ngejelek-jelekin aku kayak gitu Padahal kan Kita itu dateng ke Reoni Buat temu kangen Buat Bukan buat Ya ngejelek-jelek Kayak gitu Tapi ya gimana ya rak? Kamu tuh emang pantas digitu Kamunya soalnya gak pernah berubah sih Dari dulu sampai sekarang Bener banget tuh Hidupnya menarik dulu Tapi kan gak seharusnya kalian Ngomongin kayak gitu Kalian kenapa gak berubah dari dulu? Ya terus kita harus ngomong apa? Kita kan ngomong pak Iya Kamu gak berubah-berubah Kamu kenapa sih Kayak yang gak ini banget Gak mau mengakui Kalau kamu itu miskin Gak berubah-berubah Coba dong rak Sekali-kali Kamu dateng ke Reoni itu Ya pake baju bagus Jangan pake dasteran begini Ya kan aku punyanya baju ini Aduh Gak diduga Terus juga itu Kerudungnya Ih udah kayak seri om macan Mau manggung Iya Mau manggung apa Bateng Reoni Macan begitu Heran Ini nyaman tuh Aku pake Nyaman Tapi kelihatan Iya Begini sobek Tuh Lihat-lihat Itu sobek Lihat 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 Tuba dulu Udah gak layak Pakai Buat aja Kita pake kolak Dapur Dapur Lihat kok Artinya masih aku pake Ya tapi itu bolong Rai Ya kalo misalnya Gak bolong Gak bisa masuk dong Ya maksud aku Ini yang bolong Bukan tangan Kalo tangan bolong Aku juga tau Ini nih yang bolong tuh disini Gimana sih Emang Kayaknya hidupnya Nolet banget kayaknya ya Tau Baju aja sampe gak kebeli kan Iya Padahal kan Baju banyak Yang murah Rak Eh kalo dipikir-pikir Laper nih Ya aku juga laper Mesen greyfoot yuk Apa yang enak ya Mau beli apa yang enak Kamu mau mesen apa Kalo kamu gak bayar Tenang Ada Helga yang bayar Ya bayarin agak Nanti gue bayarin Tunggu kamu mau mesen apa Gak usah deh Aku udah kenyang Ini Belagu banget Tau ya Sombong banget Kamu padahal laper Tapi kamu Ih nahan gengsi Gimana sih Kamu mau dibayarin nih Malu gitu malu aja Eh wakum salah Lah Ini kan Kalian kenapa dorong-dorong gitu Ini kan Kalian kan anak tua aku Jadi siapa kamu Kamu gak tau Siapa ya mau Bajar sih Kalian bertiga Gak tau dia Dia kan pemilik perusahaan Kamu jangan bercanda deh Mana mungkin sih dia Pemilik perusahaan Liat dong Penampilannya aja Gembel banget Tau Ngora banget Gak mungkin lah Dia jadi bosnya Iya sih emang Selama kita kerja Kita gak bisa liat bosnya Iya Kita juga tau Kalo kamu atasannya Cuman Dia mana mungkin sih Jadi bosnya Iya bener Temen kalian ini Temen FMA kalian Temen si perjuangan kalian Sekarang udah sukses Udah jadi bos Ya pemilik perusahaan Kayak gitu Kalo kalian gak percaya Kalian punya apa Kan bertiga Punya Kalian searching aja Pemilik perusahaan Melati Coba cari mas ya Eh dulu kan ya Kok namanya Nama dia sih Iya Mukanya juga Muka dia Bener Jangan-jangan bener nih Aduh gimana Bisa bahaya Kalian gimana sih Kalian ini Karyawan Ya karyawan Bos Ara Tapi kalian malah Mungkin ya Bos kalian Ya gak apa-apa mas Mungkin dia gak tau Kalo misalnya saya ini Bos Bos Iya mereka bertiga Ya Bu Ara Soalnya Mereka bertiga itu Karyawan baru Jadi Wajar aja Mereka bertiga Gak tau Kalo Bu Ara ini Bosnya Oh karyawan baru Bantus aja saya Jadi kalian jangan Kayak gitu lagi ya Iya Tapi Mohon maaf Pekerjaan kita Enggak ibu pecat kan Tenang aja Enggak kok Syukur deh kalo gitu Makasih ya bu Maaf juga Tapi lain kali Kalian jangan Jangan suka Ngehina seseorang ya Ya Maupun itu Bos atau bukan Kalian jangan Pernah ngehina Iya bu Oh iya Mas Rapa Bawa uang Kenapa? Ini soalnya tadi Mereka mesen Grand food Oh mesen makanan Ini buat Ini ya Gak apa-apa bu Kita punya uang kok Iya Gak apa-apa Gak usah Udah gak apa-apa Ambil aja Ambil nih Udah gak apa-apa Saya duluan ya Soalnya ada meeting Makasih bu Sayu Mari Iya mari Wah Baik banget ya Kita udah Iya Tapi dia ngasih uang Sebanyak ini Buat Kita makan Ya lain kali Jadi tegak aja lah Iya Udah aja duduk lagi Dialik D spectrum Jokin Jokin Gak Ayben Baw люд Jokin 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 Terima kasih.